di pengajar praktik. Kemudian juga pada tahap satu, bagaimana beberapa peserta yang ada di Kabupaten Monogiri ini, ada yang belum lulus dari COVID, ada yang sudah lulus, ada yang sedang masa-masa kritisnya juga. Kemudian kita berjibaku dengan seleksi dengan beberapa peserta yang lain, saudara-saudara kita. Dan Alhamdulillah kita di tahap satu dipertemukan. Kemudian di tahap dua, itu kita perjuangannya benar-benar luar biasa, sembilan hari ya. Sembilan hari itu bukan perjuangan yang mudah, karena di sana kita full diperas, nanti saja Bu Zul, biar fokus dulu Bu Zul ya. Kita diperas ide kita, pemikiran kita, dan konsentrasi kita. Ibu Bapak, olahraga itu tidak hanya fisik, jadi ketika pikiran kita dipakai untuk terus bekerja, insya Allah itu akan memperpanjang usia, katanya begitu. Dan kan tujuan kita juga baik, maka ada beberapa poin yang perlu kita sepakati Ibu Bapak agar sembilan bulan ke depan tidak ada dusta di antara kita. Satu, monggo kalau disepakati nanti bisa, nggak usah pakai jambot ya. Yang pertama yaitu, Ibu Bapak problematika apapun agar tidak langsung kepada satkernya. Jadi ya lewat pintu, nah ini lewat pintu yang sudah dibentuk. Nah ini mau saya umumkan. Jadi terima kasih setelah saya agak berdebat lama dengan Pak Dwi, karena saya memang awalnya sudah dipesan untuk tidak jadi koordinator dari beberapa teman yang pernah jadi koordinator. Akhirnya karena Pak Hartanto, Hartono tidak hadir ya, nggak apa-apa, nggak boleh menolak ya. Jadi koordinatornya saya, kemudian yang mewakili saya nanti ini Mandikbud, keren kan? Saya di atasnya Mandikbud, ristek loh ya. Ini ya, Pak Wittono, Kepala Sekolah Baru, selamat Pak Wittono. Jadi kemudian sekretarisnya ini Bu Arsida, sudah pas ini Bu Arsida itu semuanya insya Allah nanti akan terekam oleh Bu Arsida dan pembicaraan kita pun juga nanti tidak hanya di recording ya, tapi juga nanti ada catatan-catatan yang poin ya, yang perlu disampaikan juga. Kemudian kali aja nanti ada makan-makan dan nana-nanya, saya siapkan bendahara Ibu Bapak. Biar semakin keren gitu loh ya, jadi bendaharanya itu Burutno. Burutno sekarang sedang mendua dengan dolmennya ya, Burutno. Kemudian Pak Uyik, Pak Uyik ini saya minta untuk mendokumentasikan semua kegiatan kita. Kalau di angkatan tiga ada YouTubenya, di kita juga ada YouTubenya, Pak Uyik silahkan membentuk timnya sendiri. Monggo Pak, nanti menggunakan channel YouTubenya Pak Uyik juga tidak apa-apa. Kalau kita membuat sendiri nanti apa yakin sembilan bulan itu nanti ada subscribernya bisa monetize gitu ya. Monggo, tidak apa-apa. Karena ini bukan masalah. Kita tidak akan berbicara tentang berbisnis ya dalam kegiatan ini. Kemudian dokumentasi dan publikasi ini Pak Uyik. Kemudian tim IT-nya yang saya minta dengan sangat itu ya, Bu Wahyu dan Bu Zul. Cewek-cewek semua ya, keren loh ya. Ini Bu Wahyu dan Bu Zul. Namun tak lepas juga nanti Pak Uyik kan kerjanya waktu kegiatan Pak ya. Jadi pas harian juga bergabung dengan Bu Wahyu dan Bu Zul. Kemudian koordinator TK kemarin Bu Dewi. Bu Dewi hadir ya. Hadir, Bu. Untuk SD Pak Dwi. Kemudian untuk SMP Pak Hartono ya. Kemarin ya, kalau saya salah diingatkan. Kemudian M2SMA dan SMK ini Bu Yulia ya. Nah, sudah semuanya. Kemarin hasil diskusinya seperti itu Ibu Bapak. Dan hari ini sudah hadir semuanya. Ada 21 ya, ada 21 yang hadir. Terima kasih Ibu Bapak. Yang pertama kita akan memberitahu dulu sebelum membahas tentang hasil pertemuan tadi. Saya akan mencoba share screen dulu. Silahkan Bu Zul, mohon izin. Enggak begitu jelas ya yang dikirim dari Paniti ya. Halo. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Saya belum dilanjutkan Bu. Oh ya. Oh terpentar Bu Zul. Kok bisa ya? Belum ada. Ada sebentar. Mau saya share screen. Oh ya. Sebentar. Ya, ya. Itu ada yang mau menganjukan sepertinya Pak. Siapa? Pak Wittono. Ya, ya Pak. Belum dilanjutkan Bu. Tapi kita sudah membentuk beberapa time. Dan ini pengalaman saya pendampingan. Dan setelahnya mumpul kita berada di momen yang sangat penting. Berkaitan dengan apa itu, kas kita besok. Supaya nanti kita punya memori yang bisa dinikmati orang lain. Karena baiknya jika pengalaman-pengalaman real dari awal ini nanti bisa kita buat semacam memori buku yang bisa dinikmati oleh orang itu. Sehingga perjalanan dari waktu-waktu kita punya. Nanti endingnya di sembilan bulan terakhir kita punya buku yang menceritakan bagaimana perjalanan kita orang per orang itu menjadi satu buku. Itu yang menjadi pengalaman-pengalaman terbaik panjang kita mendampingi. Dan ini tentu rekaman tidak sekedar tatatan-tatatan harian. Tapi di situ ada pengalaman-pengalaman yang nanti bisa diseringkan. Syukur nanti suatu saat kan diantara kita ada yang menjadi fasilitator. Karena tadi sudah disampaikan. Untuk itu, mohon ada juga tim yang bisa menampani pengalaman-pengalaman harian ketika kita mendampingi individu maupun kegiatan loka karya. Sehingga nanti kita punya buku, buku produk dari perjalanan itu. Kalau tidak disiapkan tim dari awal nanti merucut. Saya punya pengalaman pendampingan dua tahun itu sebenarnya sangat bermanfaat tetapi tidak terdokumentasi. Dan ini emang-emang. Saya kira itu terlalu menjadi. Oke, terima kasih Pak. Monggo, kira-kira ini siapa yang akan memfasilitasi dan melalui apa? Pak Wittono. Jadi apakah nanti kita share template atau kita langsung mencoba membentuk timnya yang nanti bisa mengakomodir sama pendampingan-pendampingan itu? Apa masuk-masuk di pengennya Pak Witton nanti? Ya, menurut saya lewat Pak Witton nanti Bapak Ibu ketika malam mencurahkan pengalaman pendampingan, pengalaman loka karya dan sebagainya bisa langsung diunggah di salah satu wadah, mungkin apa namanya Pak Witton nanti. Sehingga nanti kita terakhir itu dokumen itu bisa kita bukukan. Saya sepakat dengan dari saran dari Pak Wittono tadi karena yang namanya dokumentasi itu nanti sangat penting, apalagi kita diminta untuk melaporkan. Apalagi kita diminta melaporkan barangkali kita cacer atau apa, itu yang sifatnya yang kita saat bersama-sama kegiatan loka karya itu. Mungkin Mas Uye juga bisa dibantu sama Mas Leo yang masih muda dan bersemangat membarang, bisa dibantu dalam dokumentasi juga. Meskipun nanti kita juga bisa melibatkan Mas Pur itu, itu juga luar biasa. Mas Uye itu masih banyak yang muda-muda tapi bisa lebih, bisa lebih energinya. Gitu. Ya, saya juga siap bantu pas halo guys. Gitu ya, siap ya. Oke guys. Oke guys, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Aman juga dari Jawa Tengah, dari Semarang ya. Yang angkatan satu, itu sampai, maaf, jadi PP-nya itu kalau bisa, dia menyesal sekali, jadi di rekrut itu menyesal sekali. Karena hampir selesai loka karya, itu LMS-nya itu masih kosong. Bahkan sampai diingatkan berkali-kali kegiatannya itu rutin, ikut. Tapi LMS-nya itu kosong. Jadi sama sekali belum diisi. Nah, ini yang disampaikan tadi memang sangat membantu ya. Jadi LMS itu dikerjakan secara rutin. Seperti Pak Yuli kan pernah mengatakan ya, kita ya. Jadi kita mendisiplinkan diri sendiri. Caranya bagaimana? Ya, itu dengan orang-orang yang disiplin. Jadi saling mengingatkan di grup ya. Jadi jangan sakit hati kalau diingatkan. Itu. Oke, itu nge. Oke, Ibu Bapak, Ibu Zul ini sedang share. Ini ya. Sedang share tempat kita, loka karya. Itu loka karya nol. Itu ada di SMP 1 Wonogiri. Tidak bisa dibesarkan ya, Ibu. Dari sana hanya seperti itu. Oke. Bu Us, apa dicoba? Kayaknya enak dari Bu Us. Karena ini yang pancangan kirim ke saya itu kan berupa gambar. Saya pun paling hanya bisa. Ini juga gambar, Bu. Dari sana hanya gambar begini. Oh. Gitu. Oke, oke. Ya udah. Saya pikir itu dari laptopnya Bu Us. Tidak begitu itu gambarnya. Lepas saya besarkan. Kayak tau enggak. Yang sebelah kanan. Kayak tau enggak. Sambil saya bacakan enggak apa-apa enggak ya. Kelihatan ya. Saya zoom ini. Ya, terus Bu. Yang bagian kanan, kanan, kanan. Oke, bagian kanan. Enggak bisa digeser ya. Ini oke, sudah? Siap. Masih. Sudah terlihat? Sudah. Sudah kalau saya sudah. Yang bagian kanan, Bu Zu, itu ya. Jadi tempat kita itu di SMP 1 Wonogiri, SMP 2 Wonogiri, dan SMP 6 Wonogiri. Saya hanya tau SMP 1 dan SMP 2. SMP 6 itu mana ya? Saya belum tau. Gudang Seng. Eh? Gudang Seng. Oh, Gudang Seng. Oke. Tentang perempatan. Nah, sekarang coba Ibu Bapak perhatikan. Saya akan membacakan kelasnya Ibu Bapak. Kelasnya Ibu Bapak, Bu Sri Mulyani, dengan CGP, per PP-nya itu 5, ada di kelas A. Oke, Bu Sri Mulyani. Disatat masing-masing gak? Nah, ini di kelas A dengan CGP-nya 5, kepala sekolahnya 5, pengawasnya 2, dari dinas 1. Total peserta 1 kelas itu 13. Kemudian narasumbernya adalah pengajar praktik sebagai narasumber kelas. Itu jumlahnya 1. Kemudian dari dinas pendidikan provinsi ataupun kabupaten, itu nanti 2. Panitia daerah 1, kemudian sekretaris 1. Jadi jumlah, apa namanya, di kelas, saya bacakan kelasnya saja dulu ya. Kemudian tambah petugas Monep-nya sekaligus narasumber itu 1. Itu, Bu, tanggal 9 Oktober di SMP 1 Wonogiri. Bu, siapa tadi saya lupa? Tak geser-geser. Di SMP 1 Wonogiri. Ini saya bacakan dulu, karena memang harus di zoom ya. Kemudian yang kedua, Bu Wahyu Widiyati itu kelas B, saya bacakan kelasnya dulu saja. Pak Suyanta, Pak Suyanto itu kelas B. Bu Sri Suparni kelas C, Pak Purwanto kelas C, Bu Puji kelas D, Pak Dwi Sulistio kelas D, bareng Bu Puji, Pak Rizka kelas E, Pak Freddy kelas E, Pak Larno kelas F, Bu Erni kelas F, Bu Retno kelas G, bareng sama saya, kelas G, Bu Arsida kelas H, bareng sama Bu Yul, Bu Siti Yuliani kelas H, Bu Siti Yulaiha kelas I, Pak Hartanto kelas I, Pak Witono kelas J, Pak Sri Hartono kelas J, Kemudian Pak Rendro kelas K, Bu Dewi Lestari kelas K. Namun, Ibu Bapak, tadi baru saja Mbak Hera ini menyampaikan ke saya, Bu Puji nelfon Mbak Hera, nah yang seperti ini loh, maksud saya itu satu pintu, gitu ya. Bu Puji betul ya nelfon Mbak Hera ya tadi ya? Nelfon Mbak Hera, intinya tanggal 8 sampai 10, ikut calon pengawas di hotel, nelfon Mbak Ibu. Terus, saya juga tidak mau membebani Ibu Bapak, karena saya dengan siapapun nggak apa-apa. Bu Puji itu, daripada saya geser-geser yang lain, ya sudah Bu Puji tuker sama saya, gitu saja. Oke, jadi saya nanti menggantikan ke Bu Puji. Nelfon Mbak Ibu? Iya Ibu. Bu Puji tadi di kelas apa tadi? D. D, berarti saya nanti dengan Pak Dwi ya. Pak Dwi. Saya dengan Pak Dwi di kelas D. Oke, ngerti nggak? Oke, lanjut Ibu Bapak. Setiap kelas itu nanti, karena memang saya belum dikirim aslinya, setiap kelas itu nanti ada sekitar CGP, ya, CGP dan pengajar praktiknya, itu CPG-nya itu sekitar 5, kemudian ada yang 4, seperti pembagian yang sudah kita lihat bersama. Nah, Ibu Bapak karena nanti ada kepala sekolah, kemudian ada pengawas juga, maka kegiatan seperti ini pun, kalau tadi pada saat VIKON, tadi disampaikan bahwa sebulan sekali sebelum loka karya, itu akan ada rapat koordinasi. Kita pun nanti sebelum loka karya ada koordinasi. Salah satu koordinasinya adalah terkait dengan kelengkapan LMS Ibu Bapak. Kemudian mungkin ada dokumentasi yang belum, mengingatkan mana yang belum lengkap, kemudian menyampaikan problematika jika memang mampu dibantu, dibantu. Misalnya ada kelemahan terkait dengan apa, dibantu, dibantu. Dan yang terakhir yaitu Ibu Bapak, dulu saat simulasi kan ini terlaki ini semua ya, loka 0 kemudian sampai loka 9 ya. Kemarin sampai loka karya berapa sih kita latihannya? Saya lupa sampean ya. Nah, itu sekadar memberikan gambaran pra loka karya itu dilakukan rapat koordinasi seperti ini, nanti akan digilir. Misalnya, kalau saya dulu dengan Bu Arsida itu loka 0 ya Bu Arsida ya, itu kita akan menyimulasikan lagi sebentar. Nah, besok mau loka 1, ini misalnya kelompoknya Bu Dewi. Bu Dewi kemarin loka berapa, Bu? Atau PI? Saya PI, Bu, bersama Mas Uji. Ya, nanti kita bagi. Kalau PI nggak usah nggak, Ibu Bapak nggak? Nggak usah di, apa namanya, kembali menyimulasikan, nggak usah nggak? Yang loka saja nggak? Yang loka saja nanti dibagi. Bu Arsida minta tolong sekaligus membagi, bisa ya Bu ya? Jadi ini kan 21 ya, 21 yang loka 0 nanti kan kita. Misalnya nanti sekaligus Bu, Pak Dewi, Pak Dewi, loka 1, Pak Dewi, atau sekalian aja. Ya, loka 1 nanti Pak Dewi. Kemudian loka 2, kemarin ada yang simulasi loka 2, Ibu Bapak? Tidak ada. Loka 2 nanti Pak Witono. Pak ini kan usah. Loka 3 nanti Bu Dewi. Loka 4 nanti Pak Sri Hartono. Dicatat ya Bu Arsidang, ya? Loka 5 nanti Pak Rindro. Loka 6 itu nanti Pak Rizka. Loka 7, Bu Retno. Loka 8, Bu Siti Yuliani. Loka 9 itu, yang pekerjanya nggak terlalu ini ya. Pak Porwanto. Nah, silakan nanti mencari pasangan yang lain, tidak harus satu orang itu. Misalnya mau berkolaborasi dengan siapa, silakan. Yang penting PII itu tadi yang saya harapkan nanti bisa menyampaikan lagi simulasi Ibu Bapak. Pak, kita ini masih anget-angetnya loh ya. Yang di luar Jawa itu sudah pembekalan lama pertama baru dilaksanakan sekarang, yang Papua. Yang merah oke, maaf. Yang merah oke. Itu baru dilakukan sekarang. Dan sudah banyak yang lupa. Nah, kita harus menjaga kualitas Ibu Bapak ya. Jadi, ben anget-anget lagi karena mungkin dulu dalam keterpekanan, mungkin belum ada penguatannya, reinformannya itu belum ada. Maka ya, kalau bukan kita yang saling menguatkan siapa lagi. Selanjutnya, Ibu Bapak nanti, kalau di awal tadi kita sudah menyampaikan bahwa koordinasi apapun itu satu pintu. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Nah, yang ini tadi sudah terselesaikan. Nah, kemudian saya itu siap dihubungi kecuali sore sama tengah malam tentu saja. Insya Allah HP-nya selalu saya sanding. Jadi, kalau dalam urgent telepon saja. Bahkan saat saya sedang aktivitas, mungkin saya tadi guyonan di grup sedang senam pun saya pakai handspray ya. Waktu-waktu tadi Mbak Herat telepon pas saya senam. Jadi, langsung bisa saya angkat dan saya tadi diminta untuk melakukan kontak person ke cabang dinas wilayah 6, kemudian juga dinas pendidikan Kabupaten Wonogiri. Insya Allah saya siap. Dan, kalaupun saya tidak bisa dihubungi, ada mandi putristek kita. Pak Witono, Kepala Sekolah Baru di Popelon. Oke, selanjutnya ada informasi yang terbaru lagi, Ibu Bapak. Tahap 1 dan tahap 2, waktu penyamaan persepsinya sendiri-sendiri. Jadi, waktunya sendiri-sendiri nggak, Ibu Bapak? Jadi, nanti seperti saya ini ikut yang tahap 1. Nah, mari kita lihat sekarang penyamaan persepsinya. Oke, tanggal 9 Oktober, itu kan di SMP 1 Wonogiri dan SMP 2 Wonogiri. Di zoom lagi, Ibu. 9 Oktober itu SMP 1 Wonogiri dan SMP 2 Wonogiri. Nah, itu nanti datangnya adalah tanggal 8 Oktober, berarti besok Jumat. Penyamaan persepsi. Kelas mana saja tadi, kelompok mana saja, yaitu kelompok A, B, C, dan D. A, B, C, D. Oke, nampun nggak? Nah, kemudian yang 11 Oktober, itu di SMP 6 Wonogiri, itu kelompok E, F, G, E, F, G. Bentar. Koreksi tanggal 11, Ibu. 11 Oktober, ya, Ibu, di SMP 6 Wonogiri, itu kelas kelompok E, F, E, dan F. Sampai K, Ibu. Enggak. E sampai K. Yang K itu belum dapat, tempatnya itu belum dikonfirmasi itu, Ibu, saya. Apa itu dengan yang lain gitu, ya? Oh, artinya kosong itu belum dapat. Ya, baru mau saya konfirmasi, saya enggak mau melangkah dulu, yang namanya belum saya konfirmasi. Nanti ketika sudah big, baru saya konfirmasi. Nanti ntar buru-buru saya mengatakan itu sama dengan atas, nanti ternyata tidak. Oh, iya, iya, iya. Oke, nah itu. Nah, kemudian berarti penyamaan persepsi yang tanggal 9, berarti tanggal 8 sudah berangkat ke hotel. Kemudian yang tanggal 11, itu tanggal 10 sudah berangkat ke hotel. Tanggal 10 itu, tanggalan itu kok rumpak malek. Hari minggu. Hari minggu. Tanggal 10 itu harinya minggu, berarti pelaksananya hari Senin. Ibu bapak, karena pelaksananya hari Senin, yang guru, berarti harus segera melakukan koordinasi. Sebelum surat itu datang, itu minimal sudah di awar-awar dulu. Di awar-awar, apa istilah ini, bu Puji? Dikomunikasikan dulu. Jadi, secara etika komunikasi, insya Allah bapak hari Senin, jadi seandainya ada tugas yang hari Senin, itu bisa segera dialihkan. Termasuk saya pun juga tidak mau memberatkan tabang dinas, karena tadi juga sudah boleh pakai surat tugas sendiri, ya berarti saya akan membuat surat tugas sendiri, seperti juga melakukan perjalanan yang lain. Ya, perjalanan yang lain. Oke, selanjutnya, Ibu bapak. Informasi yang lain, ini karena memang Mbak Ira masih WA ke saya, ya, informasi yang lain menyusul. Ini saya sudah mencoba menanyakan Ibu bapak yang kelas apa tadi? Yang belum ada tadi kelas E? A, B, C. Bentar. G sampai K, ya. G sampai K. Yang belum dapat ini, ya. G sampai dengan K. Sementara itu, jadi paling tidak nanti yang tanggal 9 itu sudah pasti nama-nama tersebut, termasuk saya menggantikan Buku Cing, itu nanti di SMP 1 Wonogiri. SMP 1 Wonogiri. Teknis penginapan dan lain-lain sudah saya catat dan nanti akan saya tanyakan Ibu bapak yang mau bertanya, ditulis di grup kita saja, nanti dikumpulkan jadi satu. Jadi, dikumpulkan dulu, nanti saya runtutkan pertanyaannya, saya kirim ke Mbak Hera, Mbak Hera, nanti akan menjawabnya juga secara runtut. Jadi, tidak, sini tanya, sana tanya, enggak. Jadi, dikumpulkan dulu pertanyaannya apa saja. Informasi untuk, apa namanya, informasi untuk kegiatan tadi, recording. Ini Pak Mahmun juga sedang menanyakan, kemudian Mbak Hera juga sedang memintakan. Nanti begitu ada, akan langsung dikirimkan. Nah, itu Ibu bapak yang saya sampaikan. Nah, kemudian kita tadi sebagian menyimak, sebagian tidak. Ya, sebagian menyimak, sebagian tidak. Nah, untuk memudahkan daripada nanti presentasi dan lain-lain, kita sekarang saya buka forum diskusi, jika ada yang bertanya, kita akan, kalau saya mampu menjawab, saya ingat menjawab, saya jawab, kalau tidak nanti kan semuanya juga bisa ikut berkontribusi. Monggo, sekarang saya buka antrian yang raise hand. Yang pertama itu Bu Dewi. Bu Dewi, silakan. Iya, Bunda. Itu untuk penyamaan persepsi itu ya, kan saya tanggal 11 sampai tanggal 15 juga di Solo, di Klet CKS. itu apa bisa ditukar dengan yang tidak, gimana ya, yang tidak noble gitu. Gini, Bu Dewi, nanti WA ke saya. Oke. Ya, WA ke saya. Jenengan tanggal berapa? 11? Sampai 15. 11 sampai 15 di Klet CKS. Jenengan tadi juga mendapatkan tahap 2 ya. Belum, belum ada yang K, Bu. Yang kelas K. Yang kelas K, oke. Nanti di atas saya ya, Bu Dewi, ya. Encik, Bu, encik. Kenapa Dewi pada tanggal sekian sampai sekian mengikuti di Klet ini, mau dialihkan ke tahap 1 atau gimana gitu. Saya nanti ngalah lagi juga, enggak apa-apa. Jenengan maju dengan aku, aku mundurnya. Oke. Oke, Bu. Oke. Lanjut, monggo sekarang, Bu Sri Mulyani. Iya, Bu. Makasih waktunya. Cuma mau konfirmasi, Bu Uswatun. Tadi saya agak kurang bisa fokus pada pembagian kelas tadi. Waktu kelas A tadi, saya sendiri atau ada temannya, Bu? Ada, Bu. Ada temannya banyak. Bu Sri Mulyani. Kelas A. Iya, kelas A. Kalau dituliskan itu kayaknya sendirian, Bu Sri Mulyani itu kelas A. Maksudnya satu lokasi. Maksudnya kelas A itu kan tidak dua PP, berarti itu hanya satu PP, saya saja. Iya, iya. Kalau melihat itu begitu, Bu, hanya lima orang saja. PP-nya lima orang. C, G, P, Nya. Nah, C, G, P, Nya. Maaf, C, G, P, Nya. Sama, semuanya sama, Bu. Untuk yang kelas B itu kan dua PP sepertinya. Kelas B, kelas C itu dua PP, Bu. Tapi pada praktiknya nanti, biasanya, Bu, ya, pada praktiknya nanti tetap pembagian kok, Bu, dibagi, kamu bagian ini, kamu bagian ini, gitu. Tapi nanti saya tanyakan, nggak, Bu? Ya, jadi nanti saat loka karya itu, apakah perkelas atau bagaimana itu nanti prosedurnya mohon dijelaskan, ya, Bu, ya? Ya. Itu, Bu, kalau dengan melihat di loka nol dulu, pelaksanaan loka nol dulu, itu kita bareng-bareng itu hanya pas persiapan. Setelah itu, kita meminta CGP dan Kepala Sekolah itu untuk merumuskan apa saja sih yang akan dibangun di Satuan Pendidikannya. Kepala Sekolah bisa memfasilitasi apa, gitu juga kan ya, tadi disampaikan Pak Zul tadi. Nah, kemudian setelah itu nanti dikumpulkan lagi pengawas itu untuk melihat, mengkonfirmasi. Keduanya sudah menyepakati apa, gitu. Nah, jadi sekadar seperti itu, Bu, intinya memfasilitasi masih loka nol, ya. Ini kan masih loka nol, ya, Bu, sih. Nggak, tapi nanti akan saya tanyakan, Bu. Saya tulis dulu, Bu, ya, ini sekarang sudah agak tua, itu. Lanjut, Bu, Manggo, yang lain. Pak Witt. Oke, ya, Bu. Tadi saya sudah menyampaikan dari siang tadi, karena saya tidak menyimak untuk kegiatan tadi koordinasi, maka saya memang tidak sama-sama sekali. Hanya samar-samar saja, karena dalam perjalanan wira-wiri, Popolong, Polantoro, Konogiri, dari siang pagi. Jadi tidak fokus. Yang dimaksud dengan penyamaan persepsi itu malam sebelumnya, ya, Bu. Jadi gini, Pak Wittono. Oke, ya, mulai. Sebelum loka karya itu, dari Pempat TK Matematika, itu berharap pengajar praktik itu sudah datang terlebih dahulu, dimulai pukul 4 sampai malam, itu dilakukan persiapan untuk pelaksanaan loka karya. Saya belum berpisah tentang matek uangnya, loh, ya, Pak, ya. Maksudnya di tempat yang tadi, di SMP 1, SMP 2, dan SMP 6, ya. Oke. Nah, jadi begini. Tadi kan digambarkannya, kan, pakai hotel, Pak. Pelaksanaan di hotel, koordinasi juga di hotel. Nah, kasus kita ini kan pelaksanaannya di SMP. Menginapnya kan juga belum dibahas, Pak. Nanti di mana-mana kan belum dibahas. Tadi baru dibahas pagi kita. Pagi kita Rp600.000. Maka gunanya tadi kita di Tifa, kita di mana. Mungkin, ya, mungkin itu nanti pada saat pra-pelaksanaan, koordinasinya di satuan pendidikan tersebut atau lokasi tersebut. Setelah itu kembali ke hotelnya masing-masing. Itu. Dan itu dilaksanakan setiap menjelang loka karya. Gak, tahu begitu gak Bapak-Ibu yang menyemak tadi gak? Terima kasih, Bu. Jadi, apa yang membuat saya itu sebenarnya tidak mau jadi koordinator. Karena saya sudah mendengar, banyak jenengan juga mungkin sudah mendengar juga ya. Jadi, seharusnya saya loka karya ini pasangan sama Bu Dewi. Bu Dewi ini sedang isi kegiatan di sana. Sehingga saya harus sendiri. Padahal honor yang diterima itu hanya, banyak yang diterima kan 8 JP. 8 JP itu, yang diterima kita itu hanya 7 ya. 7 ya dari, apa tadi yang awal tadi ya Bu Bu Arsida ya. Nah, ini akhirnya menjadi, gak jadi contoh yang baik gitu. Karena engkel-engkelan, karena ini. Yang pusing itu siapa? Koordinatornya dikonfirmasi, Bu tolong saya diganti ini, Bu tolong diganti ini gitu. Nah, jadi sempat juga ada, ya nesona-nesona dan lain-lain. Dan saya gak suka seperti itu. Kalau memang enggak ya dikomunikasikan sejak awal gitu. Jadi, kalau ada kegiatan yang lain ya di skip dulu lah ya. 9 bulan itu tidak lama, Ibu Bapak. Tapi ini jadi arus perjalanan kita. Kemudian, Bu, semuanya, mohon maaf, daripada saya lupa. Bapak, Ibu, ini kita bekerja. Kita bukan cari pengalaman ya. Jadi, kalau cari pengalaman tempatnya tidak di sini. Kita ini bekerja berarti ya kita optimalkan, tidak coba-coba, maka persiapan kita harus matang. Saya ingat Pak Witono saat mau tahap 1 itu latihan. Saya terinspirasi Pak Witono juga ya. Kalau Bu Pujiwa, saya melihat videonya Bu Us, saya terinspirasi Bu Us sehingga saya melakukan seperti itu. Bu Pujiwa, saya terinspirasi Pak Witono. Meskipun pada eksekusinya Pak Witono justru gak seperti itu. Ya, karena gak tahu kenapa waktu itu ya Pak Witono ya. Gak pakai macam-macam gitu. Nah, jadi jangan cari pengalaman. Cari pengalaman gak di sini. Jadi, jangan sampai mengajarkan ke guru penggerak. Ya, cari pengalaman. Tidak ya, Ibu Bapak. Ini sudah, kita sudah bekerja. Lanjut, sekarang Pak Rendra. Mau gak Pak Rendra? Terima kasih. Tadi kan saya dikelompok K. Kelompok K itu kan belum punya tanggal. Ya. Ya, belum Pak. Kalau saya urutkan, saya urutkan itu ada 89, kemudian ada 10, 11. Jadi kalau kelompok K dan teman-teman tadi itu diurutkan, kemungkinan ada tanggal 12 sama 13. Begitu kalau kita urutkan, Ibu ya. Ya. Nah, khawatir saya itu, saya tanggal 13 itu ada acara yang, yang kata kalah nyenang kayak anak. Anak saya kan di, apa namanya, Iwi sudah, bukan, 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 bukan. Pengupuan, pengupuan dokter. Enggak. Mau tidak, bukan, saya harus hadir. Anak Iwi, pengupuan dokter, Bapak Ibu, dan Iwi, gitu. Kalau memungkinkan bisa digesarkan, Ibu ya. Kalau itu datangnya tanggal 12, 13. Kalau, kalau tidak di 12, 13, saya kan enggak masalah. Nah, meskipun pengupuan dokter nanti itu hanya, kesinnya hanya 2 jam, tapi kan kalau posisinya di tengah-tengah kan jadi saya repot sekali. Itu mungkin kalau bisa diusulkan, Ibu ya. Nanti kalau itu keluar jadwal tanggalnya. Oke, Tuan, Ibu Ustaz. Oke, terima kasih Pak Rindro. Nanti tetap diusahakan, saya tanyakan ya Pak, berdasarkan pengalaman, apabila tidak bisa hadir, itu digantikan PP yang lain. Pernah ada yang seperti itu, tapi tetap ya, kita seharusnya juga melampaui semuanya. Nanti coba saya konfirmasi, Pak Rindro. Ya, kalau misalkan bisa, katakan bisa izin sebentar untuk kerupakan, itu memang daring kok, daring di rumah. Tapi kan ya kalau tinggal prung, izin itu teman PP saya kan ya mesakit juga. Pak Rindro itu acaranya tanggal berapa, Pak? Belum tanggal 13. Kemungkinan anak itu pengukuhan tanggal 13 ya, Pak? Ya, sudah selesai tanggal 13 yang panitianya. Saya sendiri kok. Oke, enak sih, Bu Simulyani itu tadi, eh siapa tadi yang mau, anu dulu tadi, Bu Dewi ya? Bu Dewi itu tanggal? Mulai tanggal 11 sampai 15. Oke, nantinya jadwal. Tapi tetap kan nggak bisa. Kak, beti Kak, kalau tiba-tiba kayak KRI nggak bisa. Dan itu ke arah ke depan. Oke. Kelompok, Pak saya dengan Bu Dewi. Siap, Pak. Pak Jekeng ku jadah baktan. Nah, Tadi. Bu, Siti Zulayah. Enggak. Oke. Gini, tadi saya agak sedikit masih belum paham ya, itu tentang loka karya itu. Misalkan begini, maksudnya begini. itu kan dibagi-bagi di tanggal 9 dan 11 itu. Itu apakah kita nanti hadir semua atau banyak yang tertera di situ, Tok, Bu? Oke, makasih, Bu. Untuk, untuk, untuk mengajar praktiknya. Ya, ya. Bentar. Saya tak menjawab, sebentar ya, menjawab yang di sini dulu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau tadi kita menyimak paparannya tadi, loka 0 sampai loka 9, itu PP-nya semuanya hadir, Bu. Oh, ya, ya. Nah, kemudian saat kemarin saya telpon Pak Zul, ya, jadi begitu saya tahu saya, beliau penanggung jawabnya, saya telpon, karena dulu sering banget kegiatan dan penugasan di luar jawa bareng. Itu saya telpon, bahwa di Wonogiri itu kesulitannya cari hotel yang representatif untuk mengumpulkan semuanya. Jadi, kalau melihat dari yang beliau jelaskan, itu berarti kan kegiatan itu dilaksanakan bareng-bareng gitu. Bareng-bareng dan semuanya juga hadir. Oke. Nah, nanti coba saya menunggu informasi dari Mbak Hera, apakah nanti ada pengecualian, apalagi di masa pandemi seperti ini, enggak ya. Mungkin ya, loka nol ini hanya dihadiri oleh beberapa PP saja atau seperti apa. Kalau memang dihadiri beberapa PP itu boleh, berarti akan saya pilihkan yang kemungkinan minggu depan itu tidak ada acara. Yang kemungkinan minggu depan ada acara. Saya tanya. ini berarti kita kalau total total dari guru penggerak wonogiri yang diterima itu banyak sekali. Konon katanya 19 orang tidak lolos katanya. yang terakhir. 124. Jadi, tadi di 100 berapa? Kayak 124 kalau berapa ya? 122. Kayak bu, berhitung guru matematika. 130. 130 yang lolos 102. Yang lolos 102 ya? yang lebih 130 terakhir. Oke. Berarti kalau 102 mengumpulkan dalam satu tempat tidak ada ya? Hotel-hotel di wonogiri. Saya tak potong dulu karena saya enggak ngerti tidak yang ini. Ini karena kan saya pas perumpukan Pempat TK ini saya pas taruh kabide PTK. Pas ini adanya sebelum-sebelum ini. Jadi memang idealnya memang lokanol itu apa namanya memberikan satu tempat. Karena nanti kan lokanol itu kan ada pleno dulu itu. Ketika pleno ya satu tempat setelah itu akhirnya masuk kelas masing-masing. Didampingi oleh PP-nya masing-masing kan begitu. Sehingga saya melihat kalau nanti ada dua tempat atau dua kali ya mestinya PP-nya yang bertugas saja yang nanti katakanlah oh yang masuk ini kelas A. Tapi saya juga kelas PP kelas A. Kemudian yang berikutnya ya seperti itu saya kira-kira karena nanti bukan plas kita kan kita gak punya anggaran di situ karena yang dianggarkan juga PP-nya jadi intinya seperti itu terus yang terkait kalau CGP kita kan kemain sudah dibagi-bagikan itu masing-masing mendapatkan lima saya kira ya sudah karena dari situ dari situ kan sudah saya dapat lima semua dapat lima tapi itu sudah sesuai dengan apa namanya CGP yang lulus sementara itu saya Pak mas mas kalau asumsi menjenengan tidak semuanya PP bertugas bagaimana nanti saat mendampingi CGP di dalam ruangan yang terpisah untuk untuk apa namanya menyamakan persepsi dia dengan kepala sekolahnya tadi nah makanya gini PP yang bertugas adalah PP yang memang di CGP-nya ada kan itu tapi kan dua kali misalnya kelas A itu kan tanggal 9 berarti yang bertugas ya PP di kelas A kemudian tanggal 11-nya katakan kelas E ya yang bertugas yang di kelas E itu oh iya iya sehingga PP itu memang semua hadir kan itu tapi tidak artinya ketika memang CGP-nya nggak hadir ya PP-nya nggak hadir kan gitu karena kita di bagian kedua iya jadi misalnya Bu Arsida ini misalnya Bu Arsida tanggal 9 nggak usah datang Bu iya seperti itu maksudnya nyari Pak Dwi nggak usah ya artinya tidak semua hadir ya jadi ketika tahun 9 itu tidak semua hadir tidak semua PP hadir kan berarti tidak tapi mau hadir ya nggak apa-apa menemui kita sekarang mau Pak Uyik Pak Uyik ada sesuatu Pak Uyik Pak Rindo sudah sekarang Pak Uyik mau Pak Uyik Pak Uyik Pak Uyik terkait dengan apa yang akan saya tanyakan itu kan kita tadi kalau pemahaman saya loh di dalam loka karya 0 itu kan hanya tanggal 9 dan 11 tapi tadi saya juga masih sempat bingung Pak teman-teman tadi ada yang galuh karena tanggal 13 tanggal 15 itu ada agenda kalau pelaksanaannya itu tanggal 9 dan tanggal 11 otomatis kan ketika kita ada agenda itu tidak masalah kalau pemahaman saya loh atau mungkin yang lainnya atau yang belum itu nanti tetap ikut di tanggal 9 tanggal 11 atau malah tanggal sesudahnya bagi yang belum dapat kelas tadi yang G sampai K tadi Nanti coba saya konfirmasi ulang saya saya bisa memberikan gambaran terima kasih kalau menurut saya amati sebetulnya pelatihan model ini mengadopsi dari model pelatihan di Tanah Tepondation jadi banyak hal memang diambil dari sana pola pelatihannya memang sangat terlentara sekali dan menit per menit itu memang di simulasi untuk itu seperti tadi sampaikan bahwa kelompok-kelompok kita itu memang bermain pada saat jadwalnya jadi di jadwalnya dan pada sore hari menjelang hari pelaksanaan itu biasanya ada simulasi simulasi itu menyangkut bagaimana memenit waktu bagaimana memenit alat bagaimana memenit mengelola ruangan itu jadi kalau kita menonton Tepondation itu para fasilitatornya itu diajak untuk menguasai medan menguasai alat dan menguasai konten langsung di situ diberi waktu untuk bergantian simulasi secara hari sebelum nanti beserta hadir jadi saya yakin satu hari sebelum pelaksanaan itu penyaman peserta itu memang nanti PP diminta untuk mensimulasi mensimulasi supaya di dalam pelaksanaan nanti memang sudah sangat fake sudah sangat fake untuk itu nanti ada proses refleksi di situ jadi refleksi ketika simulasi dan nanti di akhir refleksi pelaksanaan selalu begitu untuk itu alat baiknya kalau memang ada beberapa teman PP kita yang tidak bisa diakhir mending sekalian dipindah ke awal kalau memungkinkan nanti semua bisa merasakan untuk proses lokal nol ini saya kira begitu itu oke oke Pak itu memang fungsinya memang seperti itu Pak tapi tadi kelihatannya yang tanggal apa namanya kelihatannya memang yang minggu depan Senin ke sana ya yang Bu Dewi tadi hari apa Bu hari Nenjenengan yang dijadwal tadi Bu Dewi saya tanggal 11 sampai 15 Bunda yang dijadwal yang tadi sudah ada tanggalnya belum belum ada belum oke padahal njenengan berarti yang mendesak ini adalah Bu Dewi sama Pak Rendro Pak Rendro itu tanggal 13 Oktober Bu sudah anaknya oke kemudian juga menanyakan Bu Mulyani Ibu Bapak yang tadi tidak bisa menyimak sudah menyimak di grup nanti bisa menyimak sendiri Sampun di share Mbak Hera di grup nah kemudian ini adalah pertanyaan yang mungkin saatnya sekarang kita mungkin mendiskusikan hal-hal yang secara teknis misalnya kemarin yang disampaikan Pak Mitono Serakan nah yuk kita bahas waktunya tinggal besok Sabtu dua hari juga hari Senin untuk Lokanol ya untuk Lokanol itu kita pakai seragam apa yang sekiranya seragam itu bisa seragam warna tapi motifnya tidak sama terima kasih berkaitan dengan seragam itu sebenarnya kalau dibilang tidak penting ya penting kalau dibilang penting ya penting karena begini kalau kita misalnya disepakati pakai batik batik itu kan akhirnya kan akhirnya tidak seragam mengapa saya bersih gugok untuk seragam seragam itu misalnya warna terbentuk itu menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya tidak berduduk kita punya proses panjang kemudian ketika kita tampil performenya itu sama itu peserta itu sudah yakin bahwa ini memang sudah ada proses panjang tapi kalau kita misalnya batik semua itu kan diangkat sama dengan peserta jadi pengertian seragam itu menunjukkan bahwa kita itu sudah berproses lama dan ditunjukkan dari performen awal saja sudah terlihat itu menurut pendapat saya Pak Wittono kan harus terbiasa juga kita kalau menyampaikan ide harus ada solusi nah jadi usulnya kan seragam dalam rangka perform meskipun nanti kita semuanya pakai ID card pasti ya sebagai identitas nah yang kira-kira waktu nerong dino Pak solusinya ya selain sarung sama jazz ya kira-kira waktu nerong dino itu semuanya bisa seragam itu apa ya solusinya kemarin sudah saya sampaikan misalnya ditentukan warna tertentu ya kita segera menyesuaikan saja misalnya saya biru sepakati biru mudah saya tidak saya berupaya untuk tarih warna biru misalnya begitu gimana monggo usulannya Pak Wito memakai atasan polos warna apa warna biru atasan polos dulu bukan putih ya nanti atasan polos dulu gimana kalau mendadak saya kesulitan bu mohon maaf karena badan saya tidak seperti yang lainnya mohon maaf sekali kalau saya usul nampai mbak wahyu saya kalau biru memang tidak ada tapi kalau merah itu ada merah hati itu ada kebetulan kita punya polosan untuk merah itu yang eksekutif itu ada ya monggo kalau yang lainnya saya tidak punya putih saya tidak punya putih pas penguatan kepala sekolah pulang kembatan gadah bu soalnya badannya beda yang belum punya saya dan bu wahyu nanti kita pakai ini yang besar yang suara terbanyak dulu yang saya juga kalau biru kalau eksekutif selain warna biru bisa saya insyaallah saya selain biru ada atau misalnya tidak sama warnanya ya eksekutif semua misalnya oke bisa sepakat jadi yang laki-laki bisa kaitasi gitu biar agak keren katanya seragam Pak Witanah enggak maksudnya untuk yang pertama enggak apa-apa sibuk karena kita tinggal beberapa hari gitu jadi pakai sekutif pakai polosan begitu saya sekedar usulan juga saya tidak tidak saya saya manet untuk CGP-nya pakai apa nanti CGP-nya pakai apa saya tahu Bu saya batik kayaknya CGP-nya batik boleh ya Bu saya usul ya sekadar usul Ibu Bapak kagungan batik lurek semua enggak lurek wano kiri yang seperti apa Bu yang merah itu apapun warnanya yang peteng lurek itu kan berarti kan garis-garis ada saya ada bin-bin nya gitu lurek itu yang penting garis-garis ya busri ada wana kiri wana kiri lho lurek lurek ada ada lor lor ada yang eksekut enggak maksudnya begini mohon maaf mohon maaf sekali untuk untuk apa itu kalau kita lihat yang loka karya semua itu kalau yang ke-0 atau perdana itu kebanyakan batik belum punya seragam sendiri makanya kalau bisa ya untuk perama itu batik nanti kalau kita pikirkan lagi saja karena kita penuh apa itu pemikiran kita ke kemarin saja supaya fokus dan sukses gitu loh jadi tidak usah memperkarakan seragam karena kita juga apa itu waktunya terlalu pendek kalau memikirkan itu yang penting nyaman kita buat pede itu saja kita juga diberi identitas pakai apa itu kayak nama mentek ya kalau nggak salah itu jadi kita yang penting nyaman kita pede dengan pakaian itu kalau saya begitu terima kasih kemudian Pak Witono pakai eksekutif yang lain mongol setuju batik mongol setuju batik mongol menijuin saya kadang-kadang dari tadi orang dijawil sergi aku enggak wongol setengah jam kalau kira lagi rakyat mau izin nyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi pada dasarnya karena kita lokal karya nol ini kan satu yang jelas waktunya temponya sudah sangat dekat kemudian yang kedua mungkin kalau dengan memakai baju batik itu akan terjadi warna yang mungkin tidak jadi banyak tidak sewarna atau sejenis satu se-tipe kemudian kalau saya kok sepakat dengan menggunakan eksekutif eksekutif itu jazz yang sekiranya kalau jazz itu yang namanya jazz itu apa ya istilahnya kesannya kan lebih elegan kan apalagi awal sehingga nanti jazz warnanya apapun saya kira enggak masalah tapi kan kelihatannya mohon maaf kalau jazz itu eksekutif itu cenderung kesannya lihat elegan apalagi nanti kalau dikasih name tag ROID card itu kan sudah kesannya juga lain dan lagi rekan-rekan mungkin saya kalau tadi Bu Wahyu dengan Kak Zul juga sempat menyampaikan mohon maaf mungkin saya enggak cukup atau badan saya dan sebagainya beliau-beliau ini nanti bisa menggunakan blazer seperti yang sudah sampaikan di sini Kak Zul tadi blazer sehingga tidak terlalu istilahnya dibaksakan tetapi mereka nyaman sehingga rekan-rekan yang sekiranya secara size tidak terpenuhi saya yakin mempunyai eksekutif juga juga bisa 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 memakai eksekutif itu karena ini hari pertama juga saya kira beliau-beliau yang hadir pun akan maklum kemudian dengan eksekutif ini oh ternyata eksekutif dikerucupkan mungkin agak warna gelap atau mungkin keki atau mungkin apa yang dimpunyai bersama-sama kita sepakat kalau saya seperti itu itu saja ibu terima kasih usulnya pakai eksekutif kemudian mengurut lagi eksekutifnya kita cari dulu yang ketujuan atau tidak dulu jadi kalau serujuk ini yang dimaksud dengan nanti kita diperduin lagi itu makanya nanti kita sibuk dengan baju jangan sampai terkendala karena baju malah kita tidak bekerja kalau eksekutif eksekutif warnanya gelap itu saja gimana eksekutif eksekutif warnanya nanti gelap mau pakai hitam mau pakai toko pakai iya itu enggak apa-apa terus tundi oke Pak Uyi oke silahkan yang di play chat puji setuju yang berpelantikan gue kabe ini yang kalau punya banyak lho nah akhirnya kan ini di kolom satu itu kelihatannya banyak yang oke oke berarti gak apa sepatutu aku sepatutu oke sepatutu oke oke selesai bubapak masalah beragam nah kemudian mungkin ada pertanyaan lain lagi yang belum saya jawab atau ada yang perlu diangkat lagi saya tidak bisa terlalu lama juga Pak kalau saya juga mau lepat kemarin itu sudah tertinggal saya terlalu terlalu yang yang saya cari solusi tapi mohon maaf kalau nanti tidak ada solusi saya mohon maaf kalau beda sendiri terting bubapak 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 yang mau saya tanyakan bubapak itu kan saya satu kelompok dengan mas uyik berarti satu kelas itu ada dua pp berarti nanti untuk kegiatan loka nol bentar untuk sesi pleno kan tiga kelas eh apa ya yang satu sekolah itu kan berarti untuk pleno kegiatan satu sampai empat semua kelas dicampur jadi satu gitu ya bu kemudian yang kemudian yang lima sampai delapan aktivitas lima sampai delapan itu nanti saya dengan mas uyik sendiri begitu bu atau satu pp sendiri atau satu kelas sendiri bu bu wahyu alohnya sudah paham ya yang alohnya lo kanal teknisnya pelaksanaan nanti persiapan laka laka jadi persiapannya sehari sebelumnya nanti bu apakah nanti gabung atau di bu isa tapi yang jelas pada saya penyukan juga jelas jalan dengan mendampingi itu nanti saat mendampingi secara individu ya dengan pp dan kepala sekolah yang awal pada waktu persiapan pembukaan kita mesti bareng-bareng kalau ketanyaan jeneng nanti dikelas itu nanti kita lihat kalau mungkin memungkinkan ruangannya mungkin nanti bisa kalau enggak ya mungkin enggak itu bu terus ini bun 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 di mute dulu bapak sorry 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 oke berarti saya hanya ingin menegaskan kembali bu gini ketika yang bertugas di tanggal sembilan ketika siang bertugas tanggal sembilan itu berarti hanya yang mendapat jadwal di tanggal sembilan misalkan saya dapatnya tanggal sebelas berarti saya tidak perlu hadir di tanggal sembilan itu begitu satu itu betul enggak yang kedua yang kedua nanti kalau bisa mungkin kalau jika memungkinkan usul saya meskipun meskipun itu nanti yang bertugas hanya yang bersangkutan di tanggal tersebut tetapi apa bagaimana kalau kalau kita juga istilahnya saya kok jadi pengen pengen bareng duduk bareng dalam penyamaan persepsi itu itu memungkinkan tidak bukan berarti nanti ikut campur tapi cuma pengen lihat dulu biar nanti biar nanti ketika pelaksanaan yang pas datang saya saya bisa mengambil pelajaran dari dari yang awal begitu maksud saya pripun bu kalau begitu bu Zul terima kasih sudah menginspirasi saya untuk lari saya ke rekaman bu lari saya kalau pas misalnya kita kan tadi sudah memilih Pak Uyik sebagai tim teknis untuk dokumentasi berarti kan sebenarnya kalau duduk bareng sebelum ke loka satunya yang tanggal loka nolnya tanggal 11 itu waktunya kelihatan tidak memungkinkan kecuali mau ngusul semuanya gitu gak apa-apa tapi tapi sebenarnya bisa difasilitasi dengan rekamannya dari Pak ini Pak apa namanya Pak Uyik itu rekam langsung belakang rekamannya nanti kan bisa langsung dikerjakan bu kita pelaksananya hanya sehari kita kan selesai tanggal 9 berangkatnya tanggal 11 enggak bu bu us apakah itu yang tanggal 11 itu kan juga ada penyamaan persepsi di minggunya ada ada maksud saya apakah maksud Ibu Zul itu masuk ke yang ke tanggal 8 gitu nopo tanggal yang tanggal 9 9 kalau itu kan cukup mungkin rekaman ya maksudnya gimana kalau kita misalkan kadang gini loh kita kalau dengan panitia itu kadang sebacam itu bukan maksudnya kita kadang kita nanti panitianya kadang apa segan atau gimana kan kemungkinan itu ada hitung-hitungannya tersendiri misalkan loh ini kan hanya lagi kalau mungkin usulnya bu mungkin kita rekam sendiri enggak apa-apa sih maksudnya salah satu yang tidak di depan itu di kebelakang dengan ponselnya atau bagaimana kita buat rekaman dulu kan gitu mungkin loh kalau ini jadi kita kita saja tapi nanti di-share gitu ke teman-teman yang akan bertugas di selanjutnya mungkin gitu bukos daripada kita masukkan juga adiknya oke sebentar ya Bu Arsida yang tanggal sembilan itu kan Bu Sri Mulyani Bu Wahyu Pak Suyanta Bu Parni Pak Bu Perwanto Bu Puji saya dan Pak Dewi ya itu penangannya karena kalau HP resolusinya beda pun nanti ketika digabung Pak Uyuk yang pusing juga apalagi mungkin nanti videonya pakai potret ya teknisnya kan pakai landscape yang seperti itu ya nanti coba kita apa namanya kita cari solusi mungkin Bu Arsida ini mau memberikan solusi mau gak Bu nah beneran yang pertama menanggapi dari Bu Wahyu tadi ya tentang bagaimana action kita ketika loka nol besok ini terkait juga dengan kasusnya Bu Sri Mulyani saya matut karena tadi dijelaskan Bu Ana ini terkait memang dengan honor jadi betul Pak sekali Pak ini saya bacakan kembali yang dari Bu Ana jika dalam satu kelas itu isinya hanya satu PT ini ternyata honornya 8 kali 1 orang kali 8 jam hanya 75 ribu itu untuk Bu Sri Mulyani contohnya semacam itu tapi kalau nanti kelasnya itu dua seperti Bu Wahyu dan Pak Pak Uyi ya itu nanti maka honornya itu bukan 8 tapi 7 jam nah ini yang saya khawatirkan kalau misalnya saya dalam posisi Bu Sri Mulyani ini sendirian itu pasti akan repot ya karena tidak ada yang membantu untuk mendokumentasi dan sebagainya kalau tadi kita akan membuat dokumentasi dalam bentuk entah itu foto atau video kalau PP-nya sendirian juga memang rasanya kasihan begitu nah ini mungkin yang perlu kita becahkan bersama apakah untuk semacam itu ada teman yang membantu karena itu kelasnya benar-benar sendiri di simul yang itu iya apakah nanti juga loka berikutnya apakah juga yang sama semacam itu saya juga berpikir seperti itu jika nanti saya di kelas itu sendiri padahal kan kegiatan kita kan banyak ya satu pakar dua itu jika ada penjualan kalau yang disampaikan busul itu mungkin kita bisa membantunya di luar itu hanya pada saat persamaan persepsi itu ya jadi kan persiapan mungkin rekan-rekan yang teman dekat yang dekat dengan SMP 1 SMP 2 bisa lari ke sana ikut membantu persiapan tapi pada hari hanya itu nanti bagaimana ya Bu Usia boleh enggak kita membantu semacam itu oke terima kasih Bu Usri Mulyani dan teman-teman loka 1 itu tugas kita di kelas itu tidak terlalu banyak kita kan mendampingi ya pertanyaannya sudah jelas tapi disampaikan Pak Pak Mahmun gini aja Bu Usri Bu Usri Mulyani itu berani tidak sendiri kalau tidak biar langsung saya komunikasikan gitu beraninya sendiri beraninya berani Bu hanya nantikan ketika ada kendala teknis dan sebagainya karena saat itu kita berkomunikasi dengan kepala sekolah dengan CGP gitu karena karena kemarin saat kita simulasi loka karya itu kan saat simulasi itu kan tidak sendiri iya maksud saya juga begini Bu tadi menegaskan kembali itu eh maaf maaf saya kok langsung nyat izin ya Bu Usratun maksud saya saya menegaskan kembali saya juga berpikir begitu kayaknya meskipun nanti kita cuma kita berdua kita berdua dengan rekan itu tetap kita butuh rekan-rekan yang lain untuk membantu action kita gitu maksud saya gini ayo meskipun kita nanti tidak berjugas maaf mungkin kita tidak dihitung transport saat itu bahkan mungkin kita cenderung nggak cenderung mengganggu nggak maksud saya maksud saya bagaimana malah justru kita membuat semacam bagaimana kita saling membantu gitu maksud saya jadi kalau Musri Mulyani sedang action ada teman yang betul-betul mengambilkan dokumentasinya ada teman yang yang membantu barangkali ada barang-barang yang dibutuhkan seperti itu maksud saya maksud saya itu jadi saya tadi menegaskan kembali saya jadi pikir wah itu nanti kasihan banget ya kalau misalkan bahkan kadang saya berpikir saya sama Pak Artanto gitu ya berdua saja mungkin kita juga butuh teman yang lain gitu maksud saya gitu kalau mungkin bisa di awkani untuk saling mendukung monggo bisa dibuat jadwal atau bagaimana itu solusinya oke 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 terima kasih eh antisipasi adanya kekhawatiran antisipasi adanya kebutuhan teman-teman yang bisa membantu pada tataran pelaksanaan dengan masuknya mungkin teman PP yang lain itu saya belum pernah melihat terus terang ini jari versi saya ya tapi mungkin nanti dibantu dengan teman yang saat itu mungkin saya sedang saya dengan Bu Arsida oke udah Bu Arsida Bu Arsida coba lihat tempatnya Bu Sri Mulyani deh ya dilihat dulu sana seolah saya berani sendiri kok ya bah kelasnya juga tidak terlalu jauh itu solusi yang saya tawarkan kemudian antisipasi kalau nanti ada yang lain datang juga kita gak enak dengan panitia seakan kita itu kurang kurang persiapan ya orang panide atau foto waj 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 kasarannya foto itu tolong diambilkan dibuat relax saja tolong saya diambilkan karena memang kita butuh dokumentasi dan saya kira itu tidak di tarang juga apalagi yang kalau saya mempelajari yang apa namanya loka nol itu tidak terlalu berat ya jadi gak terlalu berat ibu bapak ya benar-benar kita itu mendampingi yang kita tanyakan itu ya hanya itu tok mereka bekerja kemudian kita mendampingi solusinya apa pengawas menyaksikan kemudian penutupan sudah seperti itu ya jadi maka saya tanya tadi ke busri muliani kalau masalah teknis pasti nanti ada solusi apalagi kita ada persiapan sehari sebelumnya ya kan bunga nah kalau nanti disitu ternyata pihak panitia itu mengizinkan maka kita panggil teman kita yang terdekat untuk membantu tapi ketika bu kalau nanti tiba-tiba misalkan pak dui mobile untuk mengambil foto teman-teman gimana oh iya gak apa-apa silahkan saja relax saja itu kan berarti kita itu orangnya juga bertanggung jawab mandiri ada seperti itu mau gak pak uyik dulu open mic pak ya bu terima kasih yang saya tanyakan kaitannya dengan publikasi ataupun dokumentasi yang ini tadi saya mencoba berpikir sok semuanya itu apabila pelaksanaan kemudian saya nanti juga menyampaikan pemateri misalkan dengan mbak wahyu di kelas B kemudian kelas A ada kelas C juga ada kelas D juga ada sementara saya tadi kebagian untuk dokumentasi itu nanti bagaimana saya membagi waktu sementara saya sendiri juga bertugas dan misalkan kita tadi live streaming youtube otomatis nanti kita juga menggerakkan kamera kita mengikuti arah pergerakan itu yang pertama kemudian yang kedua apabila cuma kita videokan karena itu durasinya juga lama ketika kita hanya menggunakan handphone kan memori kita juga terbatas bu mohon untuk solusi bagaimana ini dokumentasi terbaik cukupkah dengan foto-foto di angel tertentu atau kita dokumentasikan dalam bentuk video kalau video prepontek mister baiknya terima kasih nanti ya Pak Wittano terima kasih Pak Wiyik ibu bapak kita harus siap konsekuensi kalau live streaming jelas enggak Pak Wiyik enggak memungkinkan kenapa tugas jadi youtuber nanti nanti mencari pertanyaan seperti itu kemudian saya juga sering mendokumentasikan kegiatan saya yaitu saya mengambil part-part space 30 detik 30 detik itu nanti kita boleh kita kolaborasikan di dalam di deskripsi nanti kan ada caption kemudian mungkin saat ditampilkan itu ada caption yang istilahnya begini hanya merepresentasikan alur kegiatan lokakarnya pada saat itu tidak menampilkan seluruh isi kegiatan tidak jadi Pak lokakarnya sambutan ini diambil dan Pak Wiyik enggak usah khawatir jadi mungkin nanti di setiap tahap misalnya kalau bareng saya saya kan suka foto jadi nanti diambil selesai diambil terus teman-teman yang HP-nya Android memory-nya masih cukup tidak butuh memory yang besar misalnya di kelas itu di kelas panjenengan di kelas panjenengan itu mengambil angle beberapa beberapa shoot dikirimkan nanti ke Pak Wiyik mengirimkannya jangan langsung dikirim lewat WA ya Pak Wiyik dikirimnya lewat dok Pak siap Bu kita nanti punya dua yang tanggal 9 kan nanti saya yang tanggal 19 ada tim sendiri berarti ada dua tim dokumentasi Pak Pak Uyik yang tanggal 9 itu Pak Uyik tapi videonya dari mana saja oh iya bentar ada info baru dulu bentar saya keburu lupa tahap 1 A B di SMP 1 Wonogiri C C D di SMP 2 Wonogiri tak kirim di grup wonogiri monggo disimak pengajar praktik ini monggo disimak di grup HP-nya dibuka tahap 1 AB AB di SMP 1 Wonogiri CD di SMP 2 Wonogiri tahap 2 EF di SMP 6 Wonogiri GH SMP 2 Wonogiri IJK SMP 3 Wonogiri Won jadi tahap 2 itu berarti Pak Budewi yang tidak bisa ya Bu iya Bun kalau tanggal 11 tidak bisa Budewi yang tidak bisa oke berarti nanti ya Bapak Ibu tunggu sebentar saja biar saya Pak Mbak Hera Budewi kelas apa Bu K Kelas K tanggal 11 tidak bisa karena mengikuti kegiatan pembekalan CKS di Solo siapa yang mau menggantikan Bapak Ibu biar saya usulnya biar sekalian yang tanggal 9 tidak bisa bisanya tanggal 11 halo enggak seng kinten kinten senen repot eh senen longgar maaf Budewi biar maju wih sepil pada suka bermalam mingguan di Wonogiri ya jangan saya karena senen pasti saya ngurusi sekolahan kali ini saya enggak ngalah mas Rizka mas Rizka itu Bu Ernie ngacung itu Bu Ernie mana Bu ijoran dia mas Rizka aku aku kelas E oh kelas E oh berdua ya iya Bu Ernie emang Bu Ernie Bu Ernie ini kelihatannya Bu Ernie oh maaf Bu ini tadi saya angkat tangan itu mau bertanya Bu oh oh ntar Bu tanyainya nanti dulu enggak enggak mana mau ngeser kalau mau tanya nanti dulu Pak Witano halo Pak Mandik Bu oh enggak ada aduh enggak saya itu SD SD LB yang ke sekolah saya nanti itu Pak Witano mau geser ke hari Senin hari tanggal 9 itu ya Pak Witano iya enggak apa-apa enggak apa-apa awalnya tanggal berapa saya kelas kelas bawah dekat dekat dengan Bu Dewi belum enggak bisa sama saja Pak enggak bisa jadwalnya tahun 11 ya Pak ABCD yang mau geser ya yang bisa tukeran ya di kelas A itu misalkan Bu Sri Mulyani misalkan gitu nanti geser yang kelas tanggal 9 itu hanya 7 teman lho Bu nah iya siapa yang mau geser mau ngekabai padahal enggak jadai goreng lho siapa saja Bu ada Bu Sri Mulyani Bu Wahyu Pak Uyi Pak Bu Seru Bu Parni Pak Purwanto Bu Puji dan Pak Dui Bu Puji itu diganti saya oh iya Pak Dui Pak Dui itu enggak mau pisah sama saya aduh ya ini ada Bu Parni ada Pak Por Sami naik senen nih aku pun repot gak Bu ada Bu Parni ada Pak Por Pak Por geser senen gak Pak Por ampun teng pantai ma'amun kayaknya ada acara saya Bu tapi ini belum fit juga sama Pak Uyi itu juga sama Pak Dui Suli sebenarnya kayaknya juga tapi enggak bilang karena memang belum pik belum keluar itu sudah ada jadwalnya sudah ada jadwalnya makanya kalau mau iya tanggal 13 nanti jangan-jangan 13 LMS itu betul bro saya tak telpon panitian tadi tanggal sama aku tak ganteng mbak mbak Dewi tanggal ini tanggal 11 lupa bukan tanggal bukan tanggal 11 iya 11 enggak Pak maksudnya saya itu ada acara yang tanggal 9 saya telpon panitiannya dulu kalau memang fake itu pasti tanggal itu saya ikut acara saya tak tanggal 11 sebentar iya kasih boleh enggak info lega-legan yang pikir iya yang lainnya selain itu sambil menunggu enggak ya mau enggak Bu Ernie Bu Ernie apa iya Bu tanya Bu kalau saya kan tanggal 11 Oktober itu di SMP 6 tadi Bu di kelas E kelas F nanti kalau seandainya saya di sana itu saya perlu bantuan itu terus saya minta teman saya itu apa boleh Bu membantu saya Bu ya teman yang di SMP 6 Bu oh teman yang di SMP 6 ya iya oh ya sudah Bu saya pikir saya boleh mengajak teman saya untuk mendokumentasikan enggak usah Bu kita di sana kan sudah enggak usah kayak mantu enggak usah enggak usah yang dari luar itu mendokumentasi kita gitu kan iya iya Bu iya Bu buat Tensah Bu nanti malah pikiran kita enggak enak karena si satu kita masih jangan sampai nanti muncul masalah apalagi dia datang juga enggak antigen nanti filternya saja seperti itu yang lainnya yang lainnya apa Bu Bu Ernie udah Bu sementara itu aja Bu oke nanti bawa tongkat itu loh tongsis itu loh kalau masih ada saya usah mau buat tentang tongsis gitu ya oke lanjut sekarang Pak Witona ada apa iya Bu sebenarnya saya ingin memastikan tentang kegiatan ri dan untuk lokal itu kita kan pernah simulasi kalau simulasi kemarin kan ribet gitu ya dan saya pernah mengalami juga pelatihan pelatihan ini memang butuh banyak banyak teman artinya tempat duduknya saja kan tidak seperti lokal karya biasa itu dibuat melingkar-melingkar begitu sebenarnya kita harus bagi post-it kertas-kertas kecil itu kemudian mengumpulkan kemudian nanti artinya banyak banyak aktivitas yang kalau sendiri itu kelihatannya kan repot banget nah ini memang perlu kita memiliki referensi untuk pelatihan atau luka karya yang settingannya itu seperti apa kan kita belum tahu selama ini terserang kami masih tidak tahu yang pernah saya lihat itu biasanya tadi ada beberapa orang itu membantu ketika bagi post-it itu teman yang lain bagi post-it kemudian ketika mengumpulkan ketika peserta itu menulis misalnya bagaimana pendapat Bapak-Ibu nah itu ditulis nanti mengumpulkan itu teman-teman yang lain tugasnya mengumpulkan jadi kalau misalkan satu dua orang itu saya kerepotan itu kegembaran saya begitu kalau memang hanya butuh satu dua orang dan memang setting hanya begitu ya kita harus menyesuaikan oke kalau ini ada banyak yang instruktur kurikulum juga ya sering kemana-mana kan juga sering ya jadi rasanya juga aneh kalau peserta itu duduk manis kita repot-repot ya yang namanya penilaian proses itu kan pasti terus berjalan ya dan sesuatu hal yang wajar ketika kita misalnya mau melakukan sesuatu mungkin bareng-bareng dengan teman-teman kalau saya ditanya tentang solusinya nanti seperti apa yuk kita jam terbangnya sudah tinggi-tinggi semuanya kalau misalnya nanti disana sudah dipasilitasi ada ini-ini membagi post-it untuk lima orang mengumpulkan post-it untuk lima orang sementara di dalam ruangan itu ada dua orang ya untuk sepuluh orang ada dua orang saya kira nggak ada masalah dan kita juga bisa minta tolong peserta juga panitia juga tidak akan menilai wah ini kok memberatkan ini itu saya kira juga nggak pak kita lihat dulu ininya dulu apa namanya simulasi saya dengan teman-teman dulu saat lokal 0 tidak begitu saya karena memang waktu itu hanya itu ya jadi saya merasa tidak berat bahkan kurang gawean kurang gawean waktu itu tapi mungkin teman yang simulasi yang lokal lain saya belum tahu makanya nanti kita lakukan evaluasi dulu ketika kita sudah melakukan lokal 0 nanti kita refleksi dulu terus apa-apa yang kurang prinsipnya bapak mohon maaf saya tidak sepakat kalau menghadirkan orang lain dalam hidup kita ya ilah maksudnya ada yang lain terus seakan kita itu bukan fighter gitu loh kita nggak bisa menemukan bukan orang yang kita nggak problem solving ya itu aja udah kata kuncinya itu kita nggak bisa berpikir cerdas oke pak oke nanti yang lokal 0 untuk yang tanggal 9 mungkin bisa kita jadikan referensi oke terima kasih ya simulasi juga nggak apa-apa siap kok saya pak siap ya bu ya lanjut monggo buah yuk buah yuk oke terima kasih bu us mungkin saya ada usulan bu untuk tadi kerepotan pembagian post-it seperti itu mungkin kita bisa buat seperti ketika simulasi jadi persesi itu kita ganti-gantian yang misalnya yang aktivitas kelompok yang pertama harapan dan kekhawatiran misalnya saya sama mas yuk ketika yang harapan dan kekhawatiran yang memimpin saya nanti yang membantu membagikan post-it kan bisa dibantu oleh mas yuk seperti itu untuk yang bu Sri Mulyani mungkin bisa di diakali dengan misalnya post-itnya itu sudah disiapkan sebelumnya nanti wakil wakil satu peserta guru atau satu kepala sekolah atau bagaimana nanti cara mengaturnya salah satu mengambil ke depan untuk mengambil post-it itu seperti itu dan yang pertanyaan utama saya sebetulnya bukan mengenai teknis saya tadi kan tidak fokus mengikuti kegiatan koordinasi yang saya tanyakan untuk swab antigen itu nanti dilakukan satu hari eh hamin satu atau hamin dua bu atau terserah kita ya ya terima kasih untuk masalah apa namanya sebentar bu menyelah mbak us dan mbak Dewi ayem pulau tanggal 11 saya ke tanggal 11 bisa bisa mbak Dewi ya mbak Dewi kersahani tanggal songo pulau tanggal songo acara mbak Dewi bareng saya ya ya pulau nopo-nopo di tanggal 11 nah berarti benar jangan-jangan ada yang mana dulu mbak 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 Dewi kelas K tanggal 11 tidak bisa karena mengikuti kegiatan bagi tanggal di Jolo sudah kita diskusikan digantikan Pak Dewi yang awalnya satu tim dengan saya terima kasih Pak Dewi makasih siap bu karena saya sudah tanya itu tadi timbang pbg siap oke kita lanjutkan intremesion intremesion ya bu siapa tadi bu Wahyu Widiyati untuk teknis pembagian post itu teknis bu sudah kita skip aja bu enggak butuh energi yang lebih menurut saya ya karena nanti saat mereka bekerja kita juga duduk kita kan enggak ngomong terus terus kemudian untuk swab antigen kalau saya salah mohon disimak ya tadi saya ada telepon juga itu antigen biasanya itu sehari hamil satu kalau PCR itu bisa hamil tiga tadi infonya seperti apa yang tadi Wirunggan mendengarkan Bu Arsida tadi kalau yang swab itu 2x24 jam yang antigen yang 1x24 jam ya yang antigen kan kita pelaksanaannya kan tanggal 8-9 berarti kita kan antigennya tanggal 8 8 8 sore gitu aja 8 sore sore-sore banget lah Bu biasanya seperti di rumah sakit yang ditunjuk atau di kodiak itu sebelum jam 16 pelayaran itu pagi sampai jam 16 ya kalau saya misalnya dari rumah sudah bawa antigen gitu sebelum berangkat antigen gitu ya itu kan bisa enggak ya cepat Bu cepat jadi mending yang 1x24 jam saja artinya itu sudah cukup oke seolah sehat semuanya Bapak Ibu dijaga stamina jangan minum es teh minum teh saja oke yang lainnya Bu Ernie apa lagi Bu Ernie mau tanya Bu Ernie mana raise hand Bu Ernie Bu Ernie enggak 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 itu hanya diturunkan Bu oke baik terima kasih Ibu Bapak sedikit sedikit oke Pak yang tanggal 11 kan berarti yang tanggal 10 ya hari minggu hari minggu yang buka klinik buka semua Pak klinik terima kasih saya mengeluarkan surat Ibu Bapak jangan lupa saya mengingatkan bahwa sebelum pelaksanaan loka karya itu disiapkan surat tugas oke saya mengingatkan lagi kemudian disiapkan juga SPD-nya SPD itu saya belum dikirim nanti begitu ada langsung dikirim atau Mbak Hera langsung mengirimkan dan agar yang diskusi kita yang ada Mbak Hera itu tidak ada obrolan yang kita curhat itu diberi bintang kita diskusinya di grup sebelah sepakat kemudian juga ketika kita tanggal 8 9 10 11 itu kita tidak mengeluarkan apapun Ibu Bapak bahkan untuk makan karena kelihatannya kegiatan pun kan juga di sana hanya pada waktu tanggal 8 malam tanggal 10 malam itu kita diberi biaya makan 1 kali kalau saya salah diingatkan 1 kali nominalnya Rp35.000 kalau yang tanggal 11 atau tanggal 9 itu sudah include dalam dengan penyelenggara kemudian setiap kali kegiatan jangan lupa nanti nanti akan ada template yang isinya terkait dengan berkas-berkas yang harus kita persiapkan baik sebelum lokakarya maupun pendampingan individu dan HP HP saran saya ya Ibu Bapak kalau memang memorinya kecil maka kita pilih 2 hal mana yang dibutuhkan atau mana yang diinginkan kira-kira kalau ada foto yang diinginkan itu disimpan dulu di laptop si ikman dulu di laptop nah kemudian biar HP-nya agak lega nanti biar bisa mendokumentasikan apa yang dibutuhkan terus kemudian foto itu satu pendampingan itu cukup satu orang CGP cukup 2 foto saja saya menyampaikan lagi apa yang disampaikan dari narasumber tadi cukup 2 foto dicetak boleh berwarna boleh hitam putih ya nah kemudian nota ATK saat pendampingan individu nota ATK itu jadikan satu paket tadi jumlahnya 75.000 ya Bu Arsida 75.000 nah mungkin hanya saran saja Ibu Bapak 75.000 kali pendampingan mandiri kita itu berapa kali yang sekiranya itu mungkin harganya agak tinggi ya berarti mungkin nanti bisa kita alokasikan untuk yang mau pendampingan mandiri pendampingan individu yang keberapa seperti itu jadi tidak kok terus oh sebenarnya tuku kertas ini hanya teknis saja saya informasikan ke Ibu Bapak biasanya kalau saya di penamanya ATK untuk LPMP saya seperti itu kemudian set antigen ini yang dibawa adalah nota dan hasil notanya saja pitansi jangan lupa dan hasil set antigen kalau disini sudah sekitar 50.000 sampai 75.000 saya tidak tahu di tempat lain seperti apa sebanyak apapun bahkan PCR Ibu Bapak informasi PCR pun ketika memang dia mau perjalanan jauh untuk kegiatan kementerian itu diganti penuh semoga kita semuanya sehat amin kemudian Ibu Bapak saya harap kita ini kita bukan rival ya kita ini adalah satu tim seperti yang disampaikan Pak Yuli ke grup pernah enggak ya atau telepon ke saya ya jadi akan ada rekognisi pengajar praktik itu ke fasilitator fasilitator itu kerjanya lebih konsisten atau lebih pasti dibandingkan asesor asesor itu kontrak ya jadi asesor kita dulu yang nguji kita waktu tahap satu itu kontrak ya setelah itu selesai nanti ada rekrutmen asesor lagi seperti itu ya jadi rekognisi dari pengajar praktik ke fasilitator ya saya berharap di antara kita semuanya atau semuanya saja saya yakin ini seorangnya keren-keren hebat-hebat nanti bisa direkognisi ke fasilitator kemudian mantapkan lagi karena memang mayoritas nilai-nilai dari calon guru penggerak itu dari pengajar praktik agar benar-benar nanti bisa menghasilkan calon guru penggerak yang bisa mendapatkan rekognisi ke pengajar praktik ya amin semoga ada yang terbaik kita ingat wonogirinya ya jadi kita satu tim ya wonogiri ngomong nih ABCD seperti itu kita tunjukkan bahwa wonogiri meskipun tadi grade kita untuk calon guru penggerak tidak masuk dalam sepuluh besar ya ya tadi tidak masuk di sepuluh besar gak apa-apa saya kira itu sebelum saya tutup saya tidak akan ngobrol honor nanti disimak lagi nanti terus berhitung ya oh seminggu untuk piro transportnya satu sekat manganya telung puluh lima tambah tujuh jam itu berarti berapa petung puluh lima penggiro nanti ya tidak semuanya itu bersumber dari uang kebahagiaannya saya bertemu Bu Dewi belajar tentang pendidikan anak usia dini berbicara kemudian juga tentang sekolah luar biasa kemudian saya ketemu dengan Bu Zul itu belajar IT saya belajar Bu Arsida itu bagaimana menjadi orang saber saya bertemu dengan Bu Yulia itu bagaimana menjadi sopir yang andal dan lain-lain kita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan saling melengkapi sebelum saya akhiri Pak Dewi ada raise hand keburu capek monggo Pak raise handnya terkait pergantian itu apa semua maksudnya anggota-anggota saya itu juga di hari Senin apa hanya saya pindah mengisi yang Bu Dewi Bu Dewi mengisi saya wih yang harus mengisi Bu Dewi nanti saya tanyakan Pak Dewi maksudnya gini kalau tidak semua kan kita tidak kenal maksudnya kita lucu kayak gitu maksudnya saya juga sudah menyanggupi tidak masalah pokok saya juga ada acara di tanggal 9 itu tapi kalau hanya orangnya saja Pak apa mungkin apa itu apa tidak semua maksudnya saya kan 5 ya 5 itu tadi 5 CGP sama 5 kepala sekolah mungkin yang itu dan pengawasnya nah itu apakah apakah memang hanya orangnya yang tukar atau semuanya itu oke kalau semuanya berarti ini akan berkelanjutan sampai loka 9 ya kan nah iya iya oke nanti saya tanyakan ya Pak sabar ya oke atau hanya loka 0 itu saja kok menggantikan insiden karena nanti kan pasti jurusannya beto nah oke Pak Dwi yang awalnya mau mengunjungi kemana akhirnya kemana nah oke saya juga begitu nanti sama Bu Puji makanya makanya harusnya kita gini loh kalau memang ganti semua yang sudah itu tadi loh kalau tapi berarti 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 enggak enggak berarti ya maksudnya yang yang kelompok kita tetap kebawah ya Bu ya maksudnya yang saya itu loh iya karena kan nanti itu kaitannya kita kan kemarin jarak itu kan dengan PI biar enggak terlalu jauh iya makanya kalau langsung rupakan susah ya yang terakhir ini pertanyaan di live chat ini surat tugas dinas apa sekolah Bu tadi boleh dari sekolah dari dinas juga boleh saya malas dari saya sendiri jadi monggo kalau kita mau cari kesepakatan kalau saya boleh mengusulkan dari kepala sekolah gula-gula ini lebih gampang dan fleksibel kalau mungkin ada perubahan jadwal kalau juga diizinkan sebenarnya surat tugas itu mereka gunakan untuk apa ya untuk mengeluarkan dana itu mendampingi SPD itu ampun ibu bapak satu bu untuk surat tugas itu tertanggal 8-9 atau hanya sembilannya tanggal 8 itu sudah mulai katakanlah gitu loh nanti untuk PP-nya untuk melihat nanti melihat undangannya melihat undangannya karena kan mulainya jam 4 kalau asumsi saya jam sore iya asumsi saya sudah keluar sudah keluar honornya itu honor untuk makan dan nginep itu biasanya dibutukan oleh panitnya juga itu tugasnya itu coba nanti saya menunggu suratnya untuk yang mutasi bagaimana ya bu surat tugasnya dari kepala sekolah yang lama apa yang baru tadi di grup sudah saya infokan segera dibenahi di apa namanya LMS-nya ya di apa namanya di data CMPKB 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 belum dapat SK itu ya berarti dari kepala sekolah lama bu oke maturnuan bu dua hari atau satu hari itu dari kepala sekolah lama kalau saya aku gak IDW atau SMPKB di Marto belum tahu aku izin ngatur bus ya terkait dengan noponiku surat tugas itu asal kita mempunyai cap boleh bu kalau belum ada SK ya berarti ya belum bapak ibu cantik-cantik dan ganteng-ganteng pakai yang lama saja dulu belum ada SK atau itu hanya belum menerima hanya belum menerima bu sudah ada bu SK-nya sudah ada ya nomor SK-nya sudah ada suratnya belum tapi SK-nya sudah ada nomornya 491 aku kewenangan yang jawab apa ya aku kepala dinas yang tak jawab nah iya itu kan kepala sekolah semua itu surat tugas saya tidak tidak saya pindah saya bisa ke polo SMP Papat SMP1 padahal didatanya dinase PP itu masih SMP Papat bukan SMP1 jadi Pak Wittono waktu datang jadi guru sekarang kepala sekolah kan gak mungkin Pak Wittono minta kepala sekolah SMP lapas mau maiz bedo maksudnya biar tidak biar tidak keperpanjangan saya kira nanti itu akan menyesuaikan toh secara SK secara SK nanti kalau salah mau diluruskan secara SK itu sudah de facto de euronya itu sudah pindah tapi di pengumumannya maupun di SMPKB itu kan nanti berproses juga nanti yang sana saja yang menyesuaikan sambil tetap nanti saya coba tanya tapi tadi ketika kita tanya ketika tanya jawabannya adalah dari sekolah yang baru nanti dilakukan perubahan kita menggujengi itu saja dulu ya yang real ya seolah real ya jadi Pak ini kalau selamat ya membuat surat pertama ya untuk dunia sendiri oke oke konege Bapak Ibu terima kasih Alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita bahas banyak hal Ibu Arsida apakah perlu membaca ulang atau cukup dibaca di grup simpulannya dari Ibu Arsida Ibu Bapak tetap semangat saling mengingatkan ketika ada yang salah dan ingat diniati ini memang amanah ya kita beribadah kita tidak harus berorientasi pada materi tapi kita punya banyak kenalan orang-orang yang memiliki kelebihan yang tidak kita miliki sehingga bisa melengkapi kita saya kira cukup Bu Zul itu mau tanya apa jangan lupa nanti rekamannya dikirimkan dikirimkan ya Bu oke insyaallah aduh tunggu yang berarti ini gini untuk selanjutnya yang kita siapkan apa dulu ini membuat membuat grup untuk CGP begitu kah atau gimana ini masih lokanol Bu lokanol kan nanti kita mendampinginya seperti apa kan juga belum kelihatannya membuat grupnya itu nanti nanti dulu sabar ya Bu bukan bukan maksudnya misalkan aku punya lima orang gitu lima orang aku mau mengkoordinir mereka belum keluar nanti malah nanti malah geser-geser arnetoknya hangel oh gitu oke ya misalnya Pak Dwi kok benar-benar pindah sikit ngomongin ngomongin Bu Dewi dan kok pasang grup Pak Dwi Armato rakelem bapak kelompok Ibu Dewi cewek-cewek sebentar terhadap CGP kita tidak melakukan apapun belum belum saya belum kalau saya belum saya menunggu instruksi dulu aja kepastiannya nanti seperti apa kan yang kita sampaikan kemarin kan hanya usulan informasinya besok besok ya tadi saya pas 6 itu ditelepon Mbak Dera besok itu masih ada koordinasi dengan sabang dinas oh gitu sabang dinas wilayah 6 yang membawai SMA Kabupaten Monogiri dan SMK dan dari dinas pendidikan kabupaten juga dari wilayah dari Pempat TK Matematika Baus sebentar 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 ngetan ngetan ngeten ngetan ngetjen umpam umpam guran ngeti ngetpam memang nopone ku kelompoknya maksudnya PPN srakiyati kudunya pindah maksudnya pindah PPN srakiyati Karena sudah di-plot tadi Nah itu kalau memang Tidak bisa maksudnya Kita Apa ya istilahnya Nanya orangnya Boleh tapi rakyatnya Tidak bisa ya Gimana ya mungkin lebih baik Seperti yang sudah dikirim itu saja Dulu terus kemudian Solusinya Solusinya ya Gimana ya yang Yang istilahnya mungkin Kalau Kalau mindah itu sekalian gitu Misalkan pulau kali bupuji Itu kan Dengan saya pak Oh jalan jenengan Kalau aku pindah Maksudnya pindah Dua-duanya kan gitu Ke bawah Dua-duanya itu ke atas Sekalian itu enak Daripada Maksudnya seorang rakyat Tidak ada yang boleh bu Lanjut dengan Yuk Kenapa seorang rakyat Ini udreng Kemungkinan Tereng Ini sudah Tidak Tenang Nanti saya tanyakan Pastinya Ketika lo kak Nol Dengan cdp-nya Ya Karena itu ada Ya Makanya Apa Usul Yang kelas K Ganti Ke atas Terus yang kelas Mungkin Kelas Atau Ganti ke bawah Jadi Rakyatnya Se-RT Yang kelas Yang kelas Yang kelas Yang kelas Tau saya Meluji Nyampaikan Bu Oswatan Sama rekan-rekan Lainnya Kalau Yang namanya Pb-nya Pindah Saya yakin Otomatis Disitu Cgp-nya Ya Tetap Mengikuti Tidak Mungkin akan terpisah ya istilahnya lucu misalnya saya ngisi CGP-nya Pak Dwi misalnya tetap walaupun nanti materinya akan disampaikan sama tetapi kan pertama yang nol ini kan selain yang sampaikan Bu Arsida selain perkenalan paling tidak performance kita dari awal itu kan sudah menjadi satu stimulan, stimulus untuk hubungan emosional antara CGP dengan kita juga paling tidak itu kalau tidak sama CGP-nya kok ya menurutku Rodo Anu juga ya harus harus dengan CGP-nya kalau saya itu izin nyampaikan terima kasih Bu, terima kasih Pak akan saya tanyakan, sudah saya tanyakan, sudah dibaca dan jawabannya adalah CGP mengikuti PP-nya ya betul ya oke jadi Pak Dwi nanti di hari Senin itu silahkan CPG-nya dibawa siap nanti saya harus ketakutan Pak Sulis ketakutan itu yang SMA 2 itu yang SMA 2 itu saya madu aku tidak disebut aku langsung bangkit lho aku masalah kan aku tidak ngerti di Dewi tanan KB lho ya kurang lebih satu saya keteratakan dalang hahaha hahaha itu kan hongi baca yang bisa bahas duit menepak duit sebelum ditutup dengan umpamane Pak Seng waduh satu sekret orang cukup ya padahal disanan jenenganis disiapi buntut sapi alhamdulillah Bukan berkawes dikubu berkawes dikubu berkawes dikubu berkawes dikubu dada kinebutel murwantoro lho bu orangnya kuitansi deh paling-paling biasa Gek terima kasih Gek pertanyaan yang lain nanti satu pintu saja biar enak juga jadi bisa japri-jabri ke saya nanti saya kumpulkan jadi satu baru saya tanyakan Terima kasih Ibu Bapak selamat malam salam sehat selalu salam bahagia salam untuk keluarga Bila itu berkualitaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat malam